Penjabat Bupati Pamekasan Mas Rukin bersama PJ Gubernur Jawa Timur Adi Karyono menijau langsung lokasi bencana alam akibat hujan lebat disertai angin kencang yang melanda sejumlah wilayah di Kabupaten Pamekasan yang merusak beberapa rumah warga. PJ Bupati Pamekasan Mas Rukin bersama PJ Gubernur Jawa Timur Adi Karyono mendatangi titik lokasi bencana alam akibat hujan lebat dan angin kencang yang terjadi pada Rabu kemarin. Titik lokasi yang didatangi yaitu di Dusun Geruk, Desa Belumpungan, Kecabatan Larangan dengan kerusakan pada atap rumah dan dapur roboh total. PJ Bupati Pamekasan Mas Rukin memastikan penanganan bencana yang optimal serta memberikan semangat bagi warga yang mengalami musibah hujan lebat dan angin kencang. Pemerintah Provinsi Jawa Timur maupun pemerintah daerah Kabupaten Pamekasan siap untuk melakukan penanganan pasca bencana. Mantan Sekretaris Dewan Kabupaten Pamekasan ini berdoa ke depan bencana alam ini tidak terjadi lagi di Kabupaten Pamekasan. Semarang supaya tidak ada lagi angin. Jangan kita tunggu karena lagi dibutuhkan airnya, tapi anginnya supaya tidak tunggu. sebagaimana musibah Pemka berdatang untuk sekedar meringankan. Jadi nanti perbaikan-perbaikan kecil yang rumah nanti kita ngani lewat bantuan ETLA. Kemudian masyarakat-masyarakat yang tidak dapat supaya kebutuhan pokoknya tidak kesulitan kita bantu dan bantuan-bantuan untuk kebutuhan pokok. Baik kita semangat untuk lakukan jauh dari Pemerintah Kabupaten Pamekasan dan BPPT Provinsi Jawa Timur. Jadi supaya masyarakat yang kena pertiba tidak kalau tidak terlalu pergi tergantungan atau memikir panik dan saya yakin walaupun tidak ada bantuan, masyarakat yang tidak terlalu pergi. Diketahui bencana hujan lebat dan angin kencang di Pamekasan terjadi pada Rabu 21 Februari, pukul 13.45 waktu Indonesia Barat. Berdasarkan data dari BPBD Jawa Timur, per Kamis 22 Februari pukul 00 waktu Indonesia Barat, tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Beberapa titik lokasi bencana antara lain kecabatan Pamekasan, larangan, kadur, palengaan, dan kecabatan pegantenan. Sejauh ini, total bangunan terdampak meliputi 6 unit kios, 122 unit rumah rusak ringan, 4 unit kandang, 4 pohon tumbang, dan 5 fasilitas umum. Muhammad Zuhri, JTV